Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning For the 4th grade, murid-murid kelas 4 From SDN sampai Timur 03 Going back with me, Mrs. Me Oke, kita akan ke new chapter Bab baru, pembahasan baru Mengenai lesson 5 Pembelajaran ke 5 In our second semester What are the topics? The first ada occupations, pekerjaan And then kinds of illness, macam-macam penyakit And then should and children Lalu terakhir about puskesmas Karena ini topiknya ada banyak Jadi in this video We are going to talk about occupations only Kita hanya membahas occupations Kinds of illness dan seterusnya akan dibahas next week Oke, let's start Occupations are pekerjaan Yang pertama akan kita bahas adalah Occupations yang ada in hospital atau di rumah sakit Ini adalah beberapa pekerjaan yang bisa kita temukan di rumah sakit First, of course There is a doctor What do the doctors do? Examines and cures the patient Examines itu memeriksa Biasanya menggunakan stethoscope and other instrument And then cures the patient Cures itu mengobati Mencoba mengobati patient Jadi pertama dia examines Memeriksa dulu What's wrong with you? Apa yang salah? Apa yang sedang kamu rasakan Yang harus diobati And then cures Memberikan resep Contohnya resep obat And then partnernya adalah nurse Atau suster Atau perawat Tugasnya adalah helps Membantu doctor Membantu doctor And takes care of the patient Takes care itu merawat Merawat patient Lalu ada dentist Yang artinya dokter gigi Dia bertugas examines And cures toothache Examines Memeriksa What's wrong with your dental issues And then cures your toothache Mencoba Cures Mengobati your toothache Sakit gigimu And then we have oculus Atau dokter mata Of course He helps the problem with eyes Membantu masalah kamu Dengan penglihatanmu And then we have midwife Yang artinya bidan Dia bertugas to help Membantu the pregnant woman To deliver the babies Membantu ibu hamil To deliver Untuk melahirkan bayinya And then next Occupations Pekerjaan lainnya Yang tadi kan di hospital aja Ini yang lebih umum General There is an architect Atau arsitek Tugasnya adalah Design The buildings Bukan membangun ya Dia design Jadi yang Merancang Merancang model bangunan And the buildings Bangunan And then we have pilot He flies the airplanes Atau menerbangkan pesawat And then we have veterinarian Atau biasa disingkatnya vet Atau dokter hewan Tugasnya examines and cures the animals Examines Memeriksa And then cures Mengobati animals Hewan And then we have farmer Atau petani Mereka bertugas To plants Menanam And harvest Fruits or veges Menanam Dan memanen Hasil fruits Buah-buahan Atau veges Vegetables Sayuran Sebenernya macam-macam sih And then we have butcher Atau tukang daging He sells many kinds of meat Menjual Berbagai macam jenis Daging Ada beef Untuk daging sapi And then pork Atau ham Daging babi And then lamb Daging kambing Next Occupation berikutnya adalah Security Tugas mereka adalah Guards and secures the building Menjaga dan mengamankan bangunan And then we have cleaner Atau tukang besi-bersih She cleans the floor Or anything Membersihkan floor Lantai Or anything Apa aja And then teacher Me Guru Tugasnya teaches The students at school Mengajari murid-murid Di sekolah And then ada Pharmacist Atau apoteker She sells the medicine Menjual Medicine Berbagai macam obat Berdasarkan resep And then we have driver Atau supir He drives the car Or truck Mengendarai Mobil Atau truck Oke that's all about occupations Sekian mengenai occupations Atau pekerjaan Pembahasan berikutnya Akan kita lanjutkan next week I hope you understand Have a good study Selamat belajar semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau pekerjaan what its